Halo my friends, balik lagi sama saya di YouTube channel Mr. Prakoso Kali ini saya akan mainan Arduino lagi Jadi sekarang saya mainan EEPROM Tulisannya EEPROM Electrical Erase Programmable Read Only Memory Kalau tidak salah begitu Pokoknya dua unit ini yang saya pakai, kabel dan Arduino Yang pastinya laptop Ini saya colok dulu Sudah begini saja, ini sudah nyalakan laptop Jadi bagian ini sudah selesai Kita full ke laptop Jadi kita sudah di laptop Di sini saya akan pakai COM7 Di sini saya pakai include EEPROM Boleh Atau ini Apa namanya Pengolah data Bukan pengolah, pembanding Jadi true atau false doang Gap sama put Terus integral nya saya pakai A Setup nya cuma di serial begin di 9600 Terus di isi loop nya Loop nya cuma sedikit Cuma ada 32 baris Eh, 22 baris Jadi di sini Jadi di sini Jika serial available itu Jika serial tersedia Maksudnya kalau kita ngetikin di serial monitor ini Ini kalau kita ngetik di sini Dia akan masuk ke program sini Nah, bakal masuk ke sini Jadi kita ketik Ketik, masuk ke sini Jadi, gue kasih tipe data di sini String X X itu string Jadi selama Kalau ada penerimaan data Dia akan masuk ke sini Nih Kenapa gue kasih delay 10 Kalau nggak dikasih delay 10 Dia akan lompat ke program selanjutnya Jadi X Plus sama dengan Plus sama dengan itu penyusunan Kata Yang tadinya ini kan dibacanya itu Berupa Car Car Atau karakter Jadi per karakter A, B, C Satu koma Tanda seru itu karakter Disusur Menggunakan Metode ini Plus sama dengan Jadi Kita ngetik 1, 2, 3 Nanti sistem ngebaca Satu dulu Terus 2, terus 3 Nah, disusun ke X X kan string Atau kalimat Baru disusun 1, 2, 3 Begitu Udah dapet Data yang kita inginkan Yang itu yang di X Terus di bawahnya Jika X itu Tulisannya gate Maka masuk ke sini Di gate Membenarkan Apa Perintah gate Membenarkan Perintah gate Dan menyalahkan Perintah put Dan X Kembali ke Semula Yaitu 0 Nggak ada isinya sama sekali Terus Jika Kalau bukan gate Maka itu put Kenapa Pengen di sini Put Put spasi Karena nanti Di CD nya Gue bakal tulis Put spasi Baru Nilai yang akan Mau disimpan Terus di sini Menyalahkan Fungsi gate Dan membenarkan Fungsi put Seperti biasa Fungsi X nya Apa Tipe data string X nya itu Dikosongkan lagi Baru 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 kita tuliskan serial print A yang dimana kita mendapatkan data A itu di alamat nolnya EPROM dengan fungsi GET atau panggil nah kalau bukan GET yaitu PUT yaitu perintah ini kalau yang PUT ini kan berarti dia sudah membenarkan fungsi PUT dan menyalahkan fungsi GET dan kembali ke atas kenapa bisa kembali ke atas karena ada lanjutan tulisannya seperti ini contohnya GET SPACY 100 GET SPACY ini membenarkan fungsi ini nah pas masuk ke fungsi ini itu menghilangkan GET ini eh kok itu yang kakus GET ini nih fungsi GET ini nah jadi tersisa 100 100 ini disusun sama fungsi ini lagi jadi seperti itu nah kita balik lagi ke sini PUT membenarkan fungsi PUT itu menuliskan EPROM menuliskan di alamat nol dengan data X.toIn X ini kan string ya kan X ini string terus 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 diubah ke integral biar bisa masuk ke EPROM nya Arduino yaitu dengan fungsi toIn jadi fungsi ini bukan string lagi tapi sudah integral nah integral ini yang dimasukkan ke alamat nolnya EPROM terus dengan keterangan serial print tersimpan oke ya kita lanjut ya ini kita lanjut kita mau memasukkan data di alamat nol ini misal 100 ntar data udah tersimpan ya data udah tersimpan kita mau ngambil data lagi nih GET GET aja tulis GET ntar 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 nah 100 ya kan kalau kita misal PUT SPASI 500 ntar data tersimpan kita panggil lagi GET ntar nah kalau Arduino dicabut kesimpan gak sih bang? oke gue cabut ini gue cabut ya ini gue silang terus gue sering monitor laporan ini nih kom 7 not phone kita lihat tuh udah gak ada lagi gak ada tulisan arduino nya nah sekarang gue colok lagi nah sekarang kan ada tuh arduino ya kan baru ini bisa dibuka tuh kita langsung get tadi terakhir berapa 500 500 500 1000 lah, tunggu agak jangan deh yang gak bulat 1423 1423 dada tersimpan kita close cabut arduino udah ya udah gak ada, udah gak kecolok colok lagi kita buka sini tadi 1423 tic put get bentar 1423 jadi seperti itu cara menyimpan dan membaca e-prom fungsi e-prom yang ada di arduino semoga ini bermanfaat ke depannya semoga kalian bisa tahu fungsi ini dan memakainya sebagaimana mestinya sekian dari saya dadah ya 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 apa ya 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 ya